Masih menyita perhatian kita sepanjang pekan ini adalah soal gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Publik sempat dibuat bertanya-tanya kapan gugatan itu dilayangkan oleh kuasa hukum. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, gugatan itu akhirnya terwujud. Sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan pun akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum Pegi masih berusaha maksimal mengumpulkan bukti bahwa Pegi tidak bersalah. Usai menemani Pegi Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan di Polda, Jawa Barat pada Rabu kemarin, kuasa hukum Pegi Setiawan Mukhtar Effendi menekankan upaya praperadilan adalah langkah hukum yang tepat untuk membuktikan bahwa Pegi tidak bersalah. Selama ini, menurut kuasa hukum, Polda, Jawa Barat tidak punya cukup bukti dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Praperadilan, saya sampaikan, insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi praperadilan dimulai tanggal 24 di PN Bandung. Oleh karena itu, kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media, kita ikuti terus dan dorong doa, bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar. Itu saja. Selain melayangkan praperadilan, tim kuasa hukum Pegi Setiawan juga telah meminta penangguhan penahanan Pegi untuk kedua kalinya. Dimana pada permintaan pertama, kuasa hukum tidak mendapatkan respon apapun dari Polda, Jawa Barat. Kemudian perhari ini juga kami mengajukan penangguhan penahanan yang kedua. Kenapa diajukan penahanan yang kedua? Karena klien kami dipertanjang masa penahanannya. Sementara permohonan penangguhan penahanan yang pertama, itu tidak direspon sama sekali. Menurut rencana, sidang praperadilan Pegi Setiawan akan digelar pada tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Beden Syahputra, Jurnalis NTV, melaporkan.